mesin diesel kayak gitu dia gak langsung pencet lock dulu terus kita pencet dan tahan tombol hold nanti sekitar 5 detikan dia otomatis akan nyala kuncinya dipegang sama bapak saya coba tes disini saya bawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga selalu dalam kondisi sehat walviat jadi hari ini hari kamis tanggal 6 april 2023 sekarang tuh jam jam berapa sih sekarang jam 13.53 ya kita mau serah terima unit hande star ya yang 9 seater sekalian nanti saya bikin reviewnya review singkat ada fitur apa aja dan segala macam terus kalo misalkan kalian pengen dibuatin video tentang apa tinggal komen deh kalo video saya kan pasti gini-gini aja kan mungkin ada yang bilang wah maksudku videonya gini-gini aja tapi jangan salah guys dari video saya yang gini-gini aja itu sebagai salah satu portfolio jadi customer yang bener-bener kenal saya dari youtube itu percaya kenapa karena ya testimoni-testimoni yang saya bikin kayak gini gitu loh jadi ini salah satunya tapi video saya kan gak selalu melulu dengan testimoni saya juga ada tutorial ya ada edukasi-edukasi lah kayak gitu review juga ada ya kalo misalkan kalian pengen dibuatin video apa tinggal komen aja sih tinggal komen nanti kalo memang pas ada kesempatan saya buatin terus kemarin ada yang minta review mas komparasi dong misalkan kereta sama Omoda terus kereta sama HRV belum belum bikin nanti segera atau misalkan kereta sama kalo Toyota sebenernya gak ada lawannya sih cuma harganya mirip aja kalo kereta itu kan 400an itu mirip sama sama ini sebenernya inovasi ini sebenernya sih tapi sebenernya itu bukan Apple ya udah nanti saya buatin kalo misalkan kalian mau tanya-tanya harga boleh telpon WA WA dulu dah boleh mas telpon WA dulu monggo silahkan karena saya tau prospek dari internet itu maunya serba cepat jadi ketika saya ada WA nih saya gak follow up itu biasanya saya lupa yang nanya juga suka lupa thank you buat temen-temen yang selalu setia nonton video Youtube saya kalo misalkan belum subscribe subscribe dulu bantu juga ya follow instagram saya at thego.co atau tiktok saya at thego.co juga kita sampai dulu guys sub indo by broth3rmax oke guys ini mobilnya baru banget dateng soalnya agak macet seperti biasa mobilnya kita turunin dulu nanti kita sambil review ya review-review sebentar ada apa aja fiturnya yang ada di mobil ini nah guys seperti biasa kalo kita mobil baru kita pasti cek-cek nih apa aja yang kita cek misalkan nih minyak rem ini udah diisi ya ini batas minimum batas maksimum itu air radiator ya warna pink itu ada batas minimum maksimum ini air washer ini ya pak ya air washer kalo ngecek oli dari sini ngecek oli dari situ ini adalah nanti kita cek fitur-fitur nanti di dalam kalo kita cek fisik aja nih pak cek fisik kita keliling ini ada kamera 360 nya disini ya kan ada kamera 360 nya kaca filmnya kalo misalkan gelembung nanti kita masih bisa claim kalo misalkan gelembung kayak gitu pak lagi dipraktekin joknya tuh bisa dilipat ke belakang nah puternya kesana tuh jadi yang harus dipencet ini nih pencet gini sambil diputer guys ya sebelah sini jadi yang bisa dilipat ke belakang kalo yang ini? ini sama ini aja oh itu aja oh jadi otomatis iya iya udah keluar bentuk dan gak bisa dilihat kalau dibuka ini juga sudah ada parkir sensor parkir sensor semua ngomongin banserb dari sini mbak Nia udah di sini di bawah sini nih mbak Nia banserb letaknya disini ya guys ya jadi dongkrak-dongkrak ada disini kunci sedapetnya dapet gini aja ini kan otomatis tadi dongkraknya letaknya disini kilometernya 13 ya pak kilometernya 13 ya sekarang kita cek lampu-lampu kita ke lampu sen kanan nyala lampu azar coba azar kita nyala semua ya lalu di plug ada lampu juga coba kak lampu belakang nyala semua lampu sen kiri sen kanan sen kanan sen kiri oke sambung mundur kal oke sambung mundur nyala ini oke nyala oke oke gesek-gesek gak bisa kal gak bisa ada di belakang mesin sudah dibuka waduh pak itu aku mau numpang toilet ada toilet gak pak situ pak ini blowernya kecilin ini off doang udah mati gini doang ini yang double power rear climate nya nah ini untuk server sedalam dari luar ini untuk defogger belakang rear climate ya AC belakang ya kan mau diatur mau seberapa sumunya gitu oke terus ini front defogger ya pak ya defogger depan ini auto terus ini bisa diatur ini pak kursi hangat ini ini untuk blower jadi di jokin sini ntar ada blowernya ada 3 level ini untuk penghangat nah ini driver kanan ini yang belakang ini kiri ini kiri ini kiri itu yang punya bapak ini pak bisa dimatiin kalau ganggu ini shortcut kamera tuh ya kan tuh tampilannya tampak man belakang kalau ini full jadi 360 nya ya terus ini drive mode kita pencet tuh ada drive mode nya ada echo sport normal ya terus ini yang penghangat am pendingin sebelah sini ini personnel nya ya pak PRND gitu ini gak bisa diparkir paralel ya pak gak bisa terus ini udah wireless charger bapak tinggal taruh handphone disini dia akan otomatis ngecharge terus ini cup holder ngecharge nya langsung taruh sini wah taruh sini aja langsung handphone gak semua handphone oh iya iphone ya iphone udah terus ini USB charge ini power outlet ini USB charge ya ini biasanya USB kalau mau dengerin musik nah ini buat ngecharge terus ini kotak obat segitiga pengaman ini disini ada buku-buku panduan tebal banget ini buku panduan ini garansi kaca film ini ini buat ini loh oh sunprobe panoramic itu gak bisa dibuka yang bisa dibuka hanya ini aja yang bisa dibuka ini aja sunprobe ya kan sunroofnya nah ini lampu langsung nyala semua ini lampu pintu nah yang ini pencet dan tahan sebelah kiri tuh langsung ngebuka jadi untuk menghindari kepencet memang harus dipencet dan tahan ini dimatiin kalau dimatiin gini guys itu gak bisa dibuka secara elektrik itu manual kalau ini bisa dibuka dari sini kita langsung pencet dan tahan gak mentok kan pak gak tapi kan kita gak mundur ini spion dalemnya sudah auto chromic mirror ya pak jadi kalau misalkan di belakang lampunya nyala kencang dia otomatis redup sendiri ini otomatis gitu Android auto Apple CarPlay nanti tutorialnya saya kirim ke buffet ini aja ini sudah ada cruise control bapak udah tau kan cruise control terus itu ada play and pause ini untuk untuk misalkan bapak kecepatannya setting di 80 km per jam terus bapak di depan mobil berhenti atau pelan bapak pencet itu otomatis mobil jadi kembali normal normal kecepatannya bapak tau kan cruise control tau gak cruise control sama sekali ya jadi misalkan ini bapak kecepatannya 80 km per jam bapak pencet tombol ini bapak bisa lepas gas ya bapak lepas gas ya kan otomatis kaki istirahat sebentar tapi kalau misalkan mobil depan udah pelan bapak pencet ini aja bapak gasnya seperti biasa tapi ketika bapak pencet lagi play lagi nanti mobilnya akan ke setting kecepatannya ke 80 km per jam tadi kayak gitu aja udah nyala semua safe exit udah warning only oke saya settingin dulu ya pak parking safety nya kok mobilnya ngerem sendiri itu buat mencegah mobilnya tabrak terus yang tadi ini blind spot nya udah saya bikin tuh blind spot view udah safe exit warning udah jadi kalau misalkan main buka pintu aja ada mobil motornya dia bunyi-bunyi ini tempat cup holder ada dua terus ini USB USB bagian bawah ini tempat sampah ya pak ya udah nah untuk buka tutup bisa dari sini nih AC nya letaknya disini nih AC ya gede banget tinggi saya 165 dan cukup gede banget ya cukup gede ya tinggi banget dari sini guys bisa dari remote kita tutup dari sini dari sini bisa pak saya pencet lock dulu terus kita pencet dan tahan tombol hold nanti sekitar 5 detikan dia otomatis akan nyala kuncinya dipegang sama bapak saya coba tes disini saya bawa ini dia akan tetap ngunci tapi masalah AC itu AC nya lapang gak tergantung settingan terakhir aman ya pak ya aman oke guys review singkatnya udahan ya jadi mobilnya tadi sudah dicek semua dalam kondisi bagus ya kan review sedikit-sedikit ya karena reviewnya udah pernah saya bikin sebenarnya sih jadi ibunya keberatan juga masuk video gak apa-apa tapi pada ini adalah ya dengan saya bikin review kayak gini testimoni customer ya karena gak dapet gak apa-apa ya buat teman-teman kalau misalkan pengen dibuatin video apa tinggal komen aja kalau misalkan mau nanya harga boleh tinggal telpon WA kesini dan ini salah satu unit yang indiannya dari bulan Desember Januari, Februari, Maret 3 bulan nunggunya Alhamdulillah dapet juga sesuai pilihan Staria Nine Seat warna hitam dalamnya juga hitam terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya kalau misalkan mau nanya harga tinggal telpon WA aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lagi dilipet-lipet oh berarti gak bisa mau bawa bareng dong ya kalau itu bawa bareng kalau itu bawa bareng masukin aja masukin aja bagasinya harus di oh mau dilipet ya ya gak nyoba aja bawa bareng dong Terima kasih.